Berikut ini cara screenshot di laptop tanpa keyboard Jadi disini ada 2 cara Di laptop windows 11 Kalian bisa nonton sampai habis Untuk laptop Yang lain juga sama Hampir sama fiturnya Pertama pakai fitur ini yaitu Snipping tool kalian bisa cari di bagian pencarian ini Ketik Snipping tool Nah yang ini Ada namanya Snipping tool Kalian bisa tambahkan ke klik kanan Pilih pintu start Start atau pintu taskbar Supaya muncul disini Nah buka saja Dia ada banyak mode disini ada fullscreen Rentangle ini Mode kotak ini free mode bebas Ini fullscreen ini Window jadi saya contohkan Misalnya kita mau ngambil Screenshot window yang ini saja Nah yang ini Jadi kita pilih mode yang Window mode Nah pilih new ini Pilih disini Nah dia akan mengambil screen tool Pada layer ini saja Atau window ini saja Nah muncul disini Jadi seperti itu Kemudian Ini saya batal dulu Kemudian ada mode yang namanya Fullscreen Ini mode penuh Jadi kita pilih tombol new ini Bisa pakai ctrl N Untuk mengaktifkan disini Nah kita Kita lihat disitu ada Kedipan Itu berarti Screenshotnya sudah diambil Dan muncul disini Nah untuk kalian yang ingin Menyimpan Pilih disini Pilih yang namanya Shape Shape itu bisa kita simpan Di folder manapun Nah ini namanya Pilih shape Kemudian selanjutnya Pakai fitur ini Pilih start Kemudian pilih setting Masuk ke setting Masing-masing Ini window 11 Jadi agak berbeda tampilannya Pilih gaming Pilih capture Nah di capture ini Kalian lihat Screenshot dan game clip Akan tersimpan di folder ini Kalian bisa ubah Kalau ingin mengubah Disini ada beberapa Pengaturannya untuk Yang namanya Ini rekam layar Capture mouse Ini cuma untuk Yang namanya Mengaktifnya Tekan tombol window Sama G Jadi tombol window itu Kalian lihat di keyboard Ini window Di keyboard laptopnya Dan huruf G Ditekan secara bersamaan Akan muncul disini Jadi saya ulangi Kalian bisa tekan Di keyboard fisiknya Itu keyboard virtual Window G Nah ini ada screenshot Nah screenshot set Jadi seperti itu Kalau tidak muncul ini Diklik dulu Nah muncul disini Screenshot Ini screen recording Ini suara Itu saja Semoga bermanfaat